Selamat malam rekan-rekan semua untuk pertemuan kita yang kedua ya, mengenai eksistensialisme. Saya akan berbicara mengenai tokoh yang lebih terkenal ya, daripada Albert Camus. Ya tentu Albert Camus juga terkenal ya, tapi Sartre lebih apa ya, lebih... Ya kalau orang bicara eksistensialisme biasanya merujuknya ke Jean-Paul Sartre ini. Saya akan memberikan paparan sistematis ya, mengenai filsafat eksistensialisme Sartre ini ya. Tentu juga ada contoh-contoh begitu ya, nanti yang bisa saya berikan. Saya sudah memberikan naskah yang saya tulis untuk majalah basis ya, tentang eksistensialismenya Jean-Paul Sartre ya. Saya akan share powerpoint ya, untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, Jean-Paul Sartre ya, jadi kita agak susah untuk orang Indonesia agak susah mengucapkannya ya, Sartre ya. Jean-Paul Sartre ya, Sartre. 1905, meninggal 1980, dan ketika meninggal itu katanya ada 50 ribu orang di Paris yang mengantarkan ke pemakamannya ya. Dikenal sebagai filsuf Perancis ya, berlatar belakang pendidikan filsafat dari Ecole Normale Superior, bikin disertasi tentang filsafat, tentang fenomenologi ya, lalu mengembangkan sebuah aliran baru ya, bernama eksistensialisme. Jadi disitu sebagai salah satu dari filosof yang paling berfungsi. dia dikenal sebagai salah satu figur kunci ya, untuk sebuah gerakan yang bernama eksistensialisme. Sartre ketika selesai master, dia mendengar cerita mengenai Husserl dan Heidegger, lalu dia mendapat biasiswa untuk sebulan tinggal di Berlin ya, saat itu dia berusaha ya ikut kuliah-kuliah ya, lalu dia juga memperdalam bahasa Jermanya begitu ya. dia ateis ya, jadi agak berbeda dengan agak kami yang ateismenya lebih mungkin ateisme praktis ya, kalau Sartre nanti akan memberikan alasan ya, memberikan argumen, mengapa dia tidak percaya pada Tuhan ya dalam eksistensialismenya ini. Beberapa kata-kata yang terkenal ya, jadi being for itself ya, etre pursua, menggambarkan kesadaran manusia, being in itself ya, etre ongsoa, menunjukkan pada objek-objek ya, lalu kata kunci ya, eksistensi mendahului esensi ya, eksistensi preses esensi, Man is condemned to be free, manusia itu terkutuk untuk bebas, lalu tentu juga ada ide lain misalnya, long fair, selot, neraka adalah orang lainnya. Ada jejak-jejak dari fenomenologi Husra, tentang kesadaran, lalu jejak-jejak filsafatnya Heidegger ya, tentang dasain ya, bahwa manusia itu ya ada, terlempar di dunia begitu saja, tidak diciptakan oleh Tuhan ya. Yang jelas, mengikuti dua tokoh Jerman itu, alam pikiran Sartre menolak metafisika, menolak agama, menolak doktrin-doktrin metafisis besar. Sartre terkenal ini ya, matanya apa? Juling ya. Agak tidak normal begitu matanya. Dia dikenal sebagai filsuf yang zaman itu agak nyeleneh begitu ya, karena dia berfilsafat di kafe ya. Dia menulis buku, kritik-kritiknya itu di kafe ya. Sambil merokok, ngopi, begitu ya, dan berjam-jam duduk di situ ya. Ini pasangan hidupnya, Simone de Beauvoir ya, mereka tidak menikah, mereka membuat semacam persepakatan untuk ya, pokoknya hidup bersama begitu saja. Dan Simone de Beauvoir juga dikenal sebagai feminist ya, filsuf feminist. Ini kafe tempat Sartre nongkrong ya, Eau de Mago di Paris ya, sampai sekarang masih ada kafe-nya ya. Ini kumpul-kumpul di kafe ya, sambil merokok, diskusi, begitu, berfilsafat di kafe. Ini kuburan Sartre sekarang ini, di Mongparnas. Saya kemarin sempat, saya lupa tahun berapa ya, sempat berkunjung ke sana. Agak narsis sedikit foto-foto di situ. Jadi mereka dimakamkan satu tempat ya, satu kuburan ya. Ini Jompol Sartre, ini Simone de Beauvoir. Kita akan bicara mengenai eksistensialisme. Apa itu eksistensialisme? Sartre menjelaskan tiagirannya sebagai berikut. Eksistensialisme adalah sebuah filsafat yang berprinsip bahwa eksistensi mendahului esensi. Kata ini kelihatan sangat pendek, abstrak, susah dipahami, tapi di balik rumusan itu ada ide serana dan mendalam yang ditawarkan Sartre di dunia filsafat. Saya merujuk pada buku terkenal, aku kecil dari Sartre, eksistensialisme etang humanisme. Eksistensialisme adalah sebuah humanisme. Eksistensialisme artistik yang saya wakili menyatakan dengan konsisten, if God does not exist, there is at least one being whose existence comes before its essence. Dan itulah man yang oleh Heidegger disebut sebagai dasain atau human reality. Lalu apa itu artinya? Eksistensialisme esensi. Eksistensi mendahului esensi. Kita memaksudkan bahwa first of all, man exist. Manusia itu ada. Dia berada. Dia bertemu dengan dirinya sendiri, dia muncul di dunia ini, dan setelah itu, baru kemudian manusia mendefinisikan siapa dirinya. Pertama-tama manusia itu ada dulu, lalu lewat keberadaan itu, dia kemudian pelan-pelan membangun dirinya, mendefinisikan siapa dirinya. Kalau seorang manusia eksistensialis itu tidak bisa didefinisikan, tidak punya definisinya, kenapa? Karena he is nothing. Karena manusia itu ketiadaannya. Jadi ini juga nanti yang akan saya terangkan, ciri kesadaran manusia adalah sebetulnya ketiadaannya, peniadaannya, sebuah aktivitas untuk menidak, meniada. Dia akan menjadi apa-apa sampai kemudian, dan dia akan menjadi apa yang dia membuat dari dirinya sendiri. Jadi manusia itu tidak ada. Dan dia baru kemudian pelan-pelannya, dia akan membangun siapa dirinya. Tidak ada di dunia manusia, karena tidak ada Tuhan untuk memiliki pengetahuan dirinya. Jadi tidak ada yang namanya kotret manusia. Esensi manusia itu tidak ada. Jadi manusia pertama-tama adalah eksistensi, dia berada. kelempar begitu saja. Man simply is manusia. Ya sudah, manusia. Not that he is simply what he conceive himself to be, but he is what he wills. And as he conceive himself, after already existing, as he wills to be after that, leap towards existence. Man is nothing else, but that which he makes of himself. That is the first principle of existentialism. Manusia itu adalah apa yang ia buat atas dirinya sendiri. itu adalah prinsip pertama dari existentialism. Tidak ada namanya kotret laki-laki, kotret perempuan, kotret manusia. Tidak ada. If one consider an article of manufacturers, for example, a book or a paper knife, one sees that it has been made by an artisan who had a conception of it, and he has paid attention, equally in the conception of paper knife and the pre-existent technique of production which is part of that conception and is at bottom of formula. Jadi, coba anda bayangkan benda buatan manufaktur, buatan tangan manusia seperti buku atau paper knife ya, pisau apa, pisau untuk memotong kertas ya. Zaman dulu kan, buku itu kalau dicetakkan, halamannya masih gandeng-gandeng ya, sehingga harus dipotong. Nah, manusia itu dibuat seperti benda begitu ya. Jadi, ada seorang tukang yang punya konsepnya, esensi-esensi ya. Lalu berdasarkan konsep itu baru kemudian dia menciptakan membuat sabit, membuat pisau, begitu ya. Jadi, kalau produksi seperti itu, maka benda yang diproduksi itu itu tentu memiliki tujuan tertentu. Beta saying then of the paper knife that its essence presides existence. Jadi, dalam proses produksi pembuatan paper knife ya, pisau untuk memotong buku itu, atau proses pembuatan sabit, atau jantangan, atau proses pembuatan benda manufaktur apapun ya, di situ yang terjadi adalah essence presides its existence. Jadi, si tukang harus punya esensi dulu di kepalanya ya. Harus ada rumus ya. Saya mau bikin sabit seperti apa, saya mau bikin kandang seperti apa ya. Artinya ada esensi-esensi tertentu yang mendahului adanya eksistensi. dan eksistensialisme ya, menolak prinsip seperti ini. Jadi, seperti seorang tukang Apple ya, sebelum dia membuat posisi, dia sudah punya esensi ya, yang mendahului eksistensi ya. Ini adalah gambaran untuk Tuhan ya, karena Tuhan bagi satu seperti itu ya, seperti tukang ya, yang punya pikiran mengenai esensi manusia, kodrat manusia, baru kemudian Tuhan menciptakan manusia. Nah, di sini, essence presides existence. When we think of God as creator, we are thinking of him most of the time as a super artisan. Jadi, Tuhan itu seperti tukang ya, maha tukang. The conception of man in the mind of God is comparable to that of the paper knife in the mind of artisan. Esensi sapit, esensi buku yang ada di kepala seorang tukang. Jadi, itu makanya yang namanya human nature ya, atau konsep esensi tentang manusia, seperti seorang yang membuat sapit ya, dia melihat bahwa dalam doktrin-doktrin di mana esensi mendahului eksistensi itu, itu semua membatasi manusia. Sama seperti kalau Anda membuat sapit ya, bandai besi. Anda kan ketika membuat sapit itu kan sudah punya nanti tujuannya apa, dipakai untuk apa, Anda sudah memberikan batasan-batasan ya kepada sapit yang menjadi ciptaan Anda itu. Jadi, kalau Anda membuat sapit begini, ini tentu sudah ada batasannya yang misalnya dia nggak bisa untuk mencangkul ya. Susah kalau untuk mencangkul. Tapi kalau Anda membuat cangkul kecil begini, ya ini dalam esensinya kan dipakai untuk mencangkul tanah. Kalau dipakai untuk memotong rumput, ya pasti setengah mati ya. Jadi, esensi mendahului eksistensi di mata sapit itu, apa ya, itu membatasi ya. Membatasi manusia, membuat kita terkungkung di dalam kerangka, dalam definisi-definisi tertentu. Kenapa ya? Jadi, saat kita berprinsip seperti orang Kristiani atau metafisika yang lainnya, sama seperti ide sapit yang dihasilkan pengajian sudah memiliki dalamnya finalitas tujuan cara pakai, maka manusia di dunia pun dalam konsepsi metafisis, teologis, dianggap sudah memiliki kodret dan tujuan tertentu sesuai dengan ide di kepala Tuhan yang menciptakannya. Visi teologis setelah sejujurnya dan manusia seperti itu menetapkan dalam manusia memiliki kodret tertentu dan dari kodret itu lelah-latas kita tarik konsekuensi-konsekuensinya. Jadi, misalnya, kalau Anda itu berkodret perempuan, maka ya perempuan itu harus tinggal di rumah, perempuan itu harus begini, harus begitu ya, karena kodretnya begitu, esensinya begitu. Nah, lagi-lagi juga begitu ya. Jadi, pembatasan-pembatasan inilah yang akan didobrak oleh satre. Sama seperti pisau pemotong atau jam dibuat untuk tujuan tertentu, manusia pun dibayangkan seperti itu. Manusia dibuat oleh Tuhan untuk sebuah tujuan tertentu. Maka saat kita berada di muka bumi ini, lalu kita sebagai manusia, kita merasa harus menjawab tujuan sudah ditetapkan oleh Tuhan itu. Misalnya, lalu kita berpendapat bahwa kita ada di dunia ini untuk melayani Tuhan, untuk menaati Tuhan, karena ada esensi yang kita percaya. Satre menolak ide klasik seperti itu yang telah ribuan tahun dipercaya orang. Dan penolakan ini tentu implikasinya juga luas. Bila menurut Satre, manusia dibukanlah buatan Tuhan, jadi kalau manusia itu bukan ciptaan Tuhan, tidak ada esensi dalam diri manusia, maka tidak ada tujuan apapun untuk manusia. Dia ada di dunia ini, dia terlempar begitu saja, dan dia yang harus membangun dengan kebebasannya siapa dirinya. Bagi saat manusia tidak memiliki finalitas apapun, dalam bahasa yang lebih sulit, karena adanya tanpa esensi dan tanpa kodrat, maka adanya manusia itu bersifat kontingen. Kontingen itu dalam bahasa filsafat artinya tidak absolut, tidak mutlak. Jadi keberadaan manusia bersifat bisa ada, tapi juga bisa tidak ada. Dan justru karena dia kontingen, sifat dasar adanya manusia adalah kebebasan total. Jadi Sarp sungguh yakin ya dengan yang namanya kebebasan total itu. Manusia bebas, dia tidak ditentukan dari definisi esensi apapun. Manusia ada di dunia tidak untuk mengikuti perintah ilai apapun. Dia bukan ciptaan, dia bukan buatan Tuhan. Manusia sendiri yang harus menciptakan apa yang baik dan apa yang buruk. Sejak kecil ya, sudah kehilangan iman ya. Jadi di biografinya ya, dia menulis ya. Saya kehilangan iman saat saya berusaha 12 tahun. Sebelum itu Tuhan memang ada dalam hidup saya, tapi saya tidak menambil pusing padanya. Pada suatu pagi hari, saya menunggu teman-teman putri keluarga Masjado. Dengan mereka, biasanya saya berangkat ke sekolah. Karena mereka enggak terlambat, saya memiliki waktu untuk berpikir-pikir tentang Tuhan. Iya ya, kata saya saat itu. Tuhan memang tidak ada. Bagiku saat itu, ketiadaan Tuhan merupakan kenyataan yang saya sadari begitu saja. Walaupun saat itu, saya juga tidak tahu apa alasan yang mendukungnya. Ini dalam biografi yang, autobiografi yang dia tulis ya, lemo ya, kata-kata. Sebenarnya sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi tidak ada kodrat. Taksis penting ya, eksistensi mendalui esensi adalah penolakan terhadap yang hanya esensi, penolakan terhadap kodrat. Dan dari penolakan terhadap kodrat, itu juga penolakan terhadap finalitas telos tujuan. Ada bagusnya ya, ide Sartre ini ya, karena dengan menolak kodrat, lalu kalau dalam wacana kontemporer sekarang ini ya, lalu sikap Sartre ini bagus ya, karena dia lalu membantu kita melawan ide-ide seksis, atau ide-ide rasis. Jadi kan banyak orang yang bersikap rasis, itu kan dilandasi oleh keyakinan bahwa ada esensi tertentu tentang bahwa suku saya, bangsa saya adalah bangsa yang disayangi Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, bangsa saya adalah bangsa paling hebat. Dari keyakinan-keyakinan adanya esensi seperti itulah muncul yang namanya rasisme, seksisme. Misalnya rasisme, Yahudi pasti jahat, hitam pasti buruk, perempuan pasti lemahnya, seksisme. Dan dari prinsip-prinsip seksis, itu lalu orang berpendapat bahwa kodret perempuan hanya untuk punya anak, yang harus tinggal di rumah, tidak boleh ikut kegiatan publik. Pandangan-pandangan klise tentang rasisme, yang misalnya melihat bahwa orang hitam itu pemalas, orang Arab itu licik, orang yang jadi tinggir. Menurut Sartre, ini berasal dari sikap-sikap esensialis. Jadi orang-orang yang percaya bahwa ada kodret, ada esensi tertentu dibalik manusia. Bagi Sartre, tidak ada yang namanya kodret. Dan karena keyakinan itu, saya kira di tahun 70-an, 80-an, kemarin ditanyakan soal pengaruh eksistensialisme. Salah satu pengaruh yang besar itu adalah munculnya feminisme, yang juga menolak pembagian kodret laki-laki perempuannya. Juga sikap-sikap anti-rasisme, jadi semacam, mendukung semacam kemanusiaan universal, bukan sebagai sebuah kodret, tapi bahwa manusia itu semuanya sama. Bebas. Di matasat, harga terdalam manusia adalah waktu bahwa dia ada, berbeda dari benda mati atau binatang, adanya manusia ditandai oleh kebebasan. Manusia bisa melampaui segala lapel yang ditempelkan padanya. Ini satu kata-kata terkenal dari Simone de Beauvoir, kita ini tidak lahir sebagai perempuan, tapi kita menjadi perempuan. Jadi, dalam prinsip eksistensialisme, sekali lagi, kita lewat tindakan-tindakan konkret, lewat apa yang kita lakukan, kita menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Jadi, ini kalau dalam bahasa sekarang ini, anak-anak muda di Eropa yang sekarang banyak menolak kategori laki-laki perempuannya, yang menyatakan diri non-biner, saya adalah non-biner, saya tidak laki-laki dan tidak perempuan, bukan ini, bukan itu. Nah, prinsip-prinsip ini kalau ditarik, pasti ada pengaruh dari doktrin-doktrin eksistensialisme, bahwa kodrat itu tidak ada. Kita menjadi laki-laki kalau kita melakukan hal-hal yang laki-laki sifatnya. Kita menjadi perempuan kalau kita melakukan hal-hal yang sifatnya perempuan. Jadi, meskipun jenis kalaminmu apa ya, tapi apa yang kamu lakukan itu yang menentukan kamu menjadi apa. One is not born, but rather becomes a woman. ini waktu mereka mahasiswa ya, S2 di Ekonormal Superior, lalu mereka berkenalan ya, lalu sejak saat itu mereka bersepakat memiliki hubungan bebas ya. Jadi, memang kalau dalam soal relasi seksual, dua orang ini sangat liberal ya. jadi, Sat punya banyak pacar, Simon de Beauvoir juga punya banyak pacar laki-laki ya. Simon juga seperti lesbian juga. Jadi, memang dari sudut pandang itu, memang kebebasan itu mereka hayati secara secara radikal gitu ya. Ya mungkin dalam bahasa kita ngawur-ngawuran gitu. Mereka tetap hidup bersama ya, meskipun saling tahu bahwa masing-masing punya pasangan lain-lain juga. Angku, ple dendirektual mitik. Pasangan dendirektual yang mitis ya, yang memang fenomenal ya. Nah, saya akan membuat semacam rangkuman tentang eksistensialisme dari tulisannya Luke Ferry ini ya, mantan Menteri Pendidikan ya, filsuf yang menjadi mantan Menteri Pendidikan ya. Untuk semacam memberikan gambaran mengenai secara singkat ya, apa itu eksistensialisme dari John Paul Sartre. Artikelnya sudah saya tulis ya, di apa, di majalah basis ya. Edisi khusus tentang John Paul Sartre. Ini covernya. Beberapa ide kunci dari Sartre, misalnya yang satu yang agak sulit ya. Saya juga agak lama berusaha memahaminya ya. Itu adalah istilah mauvaise foi. Jadi akal sulit untuk menerjemahkan mauvaise foi, dalam bahasa Inggris, bad faith, dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya literal, mauvaise foi artinya iman yang buruk ya. Alaman katanya adalah bon foi, iman yang baik, cucur, gampang dipercaya ya. Saya belum pernah bertemu dengan orang yang sedemikian memiliki mauvaise foi di depan kenyataan bahwa dia terbukti jelas-jelas melakukan kesalahan profesional. Terjemahan gampangannya, orang jelas-jelas salah. Kok masih ngeyel mengatakan bahwa ini semua bukan salah dia. Ini semua konspirasi. Jadi mauvaise foi tidak mau menerima, tidak legowo, tidak loyal, bersikukuh dalam sikap yang tidak otentik, tidak jujur. Jadi atre de mauvaise foi itu tidak mau mengakui sesuatu dalam bahasa sering mungkin bisa disebut sebagai sikap munafik, sikap tidak jujur, tidak memulai kenyataan, bersikukuh dalam penolakan pada yang nyata. Cuma repotnya memang kata munafik ini sudah ada bahasa lainnya dalam bahasa Perancis. Jadi tidak tepat juga. Dan kata munafik ada konnotasi moral negatif. Padahal istilah muvaise foi di saat mengembarkan sikap tidak jujur yang tidak disengaja. Semacam nyayel dan bandel bahwa seseorang merasa menangkan bilpres, padahal quick count dan data lainnya mengatakan sebaliknya. Jadi kalau ada mantan capres seperti itu, kita tidak bisa mengatakan dia itu munafik. Ya dia hanya bandel dalam ketidakjujurannya. Ngeselin ya. Karena meski tahu bahwa dia dibohongi, tapi toh malah tetap pede dalam semua kebohongannya itu. Jadi ada orang yang menerjemahkan, Berling ya, Prof. Dr. Berling, yang masyarakat filsafat di UI, kalau nggak salah, tahun lima puluhan. Dia menerjemahkan sikap muvaise foi sebagai sikap yang tidak otentik. Dan menurut saya ini tepat ya. Jadi, Sark sering menggambarkan bagaimana manusia dalam hidup sehari-hari, kita ini penuh dengan sikap yang tidak otentik. Kita ini penuh dengan muvaise foi. Saya memberikan contoh tentang garçon de café, pelayan de café. Seorang garçon de café, itu tindakannya itu penuh dengan muvaise foi. Seorang pelayan de café selalu mainkan perannya sedemilian rupa, berbeli laku sedemilian rupa, sebaik dia menjadi pelayan de café yang seharusnya. Jadi dia semacam mengikuti pakem tertentu ya. Harus dia harus berpakaian secara tertentu, cara meletakkan celemeknya, cara membawa nampan. Mereka ini adalah contoh-contoh dari orang yang muvaise foi, karena mereka hidupnya tidak otentik. garçon de café ini sebetulnya dalam hati kecil ya, mungkin mereka juga sebetulnya tidak suka bekerja seperti itu ya. Harus selalu menyapa, selamat pagi, selamat siang, apa yang bisa saya bantu, bapak butuh apa, harus remah-tamah. Kenapa? Karena satu, mungkin perintah bos harus begitu. Kedua, mungkin tanpa diperintah bos, dia juga sadar bahwa sebagai garçon de café, pelayan café, dia harus mengikuti semacam idealisme esensi, esensi seorang garçon de café yang baik itu seperti apa. Jadi dia harus menjalankan peran itu, meskipun dia tahu bahwa sebetulnya itu bukan dirinya. Jadi pelayan café dalam tidak tahu yang de café melakukan segala sesuatu yang perlu agar dia sesuai dengan esensi seorang pelayan café. Sikap muvaise foi, jadi Anda selalu mengkompromikan diri Anda dengan esensi-esensi sebagai ayah yang baik, sebagai ibu yang baik, sebagai anak yang baik, harus begini, harus begini, sebagai dosen yang baik. Ketika kita itu semacam membiarkan diri ditirani oleh esensi-esensi itu, menurut saya adalah sikap yang berbalikan dengan eksistensialisme yang sadar bahwa dia itu bebas. Dan dia sebebas-bebasnya. Muvaise foi artinya tidak mau menerima kebebasan. Malah lalu Anda semacam menundukkan diri Anda dalam kategori-kategori yang mendeterminasi diri Anda. Dalam situasi seperti itu semuanya tampak baik-baik saja bahwa kita menyangka fakta fundamental bahwa kita bebas. Kita dengan mudah melupakan dan membuang kebebasan dan kita mengkompromikan diri dengan esensi-esensi gampangan yang telah disediakan. Akhirnya kita hidup di masyarakat itu hanya memainkan perat. Setiap orang berusaha menjadi bapak yang baik, menjadi pejabat yang baik. Karena dia mengikuti semacam keyakinannya tentang esensi pejabat yang baik seperti apa, esensi ayah yang baik seperti apa. Lalu konsep kedua, ketika orang hidup dalam mufesfoah itu, biasanya lalu orang bisa jatuh dalam yang namanya reifikasi. Reifikasiong itu artinya Anda membendakannya, membekukan menjadi benda. Mufesfoah, sebuah sikap tidak utentik yang menolak kebebasan, lama-kelamaan berubah menjadi pejal, keras mengalami reifikasi, mengalami pembekuan menjadi benda. Esensi dipendahkan dan benar-benar menjadi sesuatu yang menentukan eksistensi manusia. Meski tampak aneh, Sato berpendapat bahwa manusia yang otentik, sejauh dia berbeda dari segala benda mati yang lain, adalah makhluk yang menidak pada adanya, pada esensinya. Nah, manusia yang seperti Garsong de Cafe tadi itu, yang selalu hidup mengikuti esensi-esensi tertentu, dia artinya dia mengiyai bahwa jati dirinya adalah Garsong de Cafe, dan dengan mengiyai, lalu dia menyesuaikan dengan esensi itu, dan akhirnya dia benar-benar menjadi Garsong de Cafe. dia lalu hidup dalam ketidakbebasan, dia hidup menjadi objek. Ini sangat berbeda dengan manusia otentik, jadi eksistensialis. Manusia otentik adalah manusia yang dicirikan oleh, dia adalah nothing, dia adalah suatu yang menidak, yang meniaga, dia terlalu mengelak pada apa yang dikatakan orang sebagai esensinya. Jadi kita bayangkan, kalau ada seorang eksistensialis menjadi Garsong de Cafe, dia sedang menjadi pelayan cafe, lalu tiba-tiba dia ingat bahwa dia eksistensialis, dia tahu bahwa dia bebas, maka lalu dengan santainya, dia ambil gitar, duduk di cafe sambil ngopi, lalu dia gitaran, nyanyi-nyanyi. Justru itu sikap otentik, karena lalu Anda menidak kepada esensi, kepada pembendaannya, pembendaan tentang jati diri, diri Anda sendiri. Jadi bagi Sartre, manusia tidak memiliki esensi, tidak memiliki ada tertentu, maka manusia otentik memang tidak memiliki adanya. Dan sejauh dia selalu dikitari oleh yang berujung pada pembendaan, maka manusia otentik adalah dia yang selalu menidak pada upaya pembendaan, menidak pada esensi, menidak pada, jadi seorang ayah yang eksistensialis, dia tidak akan memerankan esensinya sebagai bapak yang baik, jadi kadang-kadang dia menidak, menidak terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat, atau kebiasaan-kebiasaan seorang bapak itu, harus begini, harus begitu. Dia bebas, dia bisa menidak, lalu melakukan apa yang dia mau sendiri. Analisis mengenai bahwa manusia itu bisa menidak, bisa menolak, esensi-esensi, dari tradisi, dari pekerjaannya, itu muncul dari analisis tentang kesadaran diri. Pada saat aku memikirkan diriku sendiri, pada saat aku berpendapat misalnya bahwa aku ini orang yang suka makan, aku ini orang yang membohong, aku ini seorang romo, aku ini seorang ibu, seorang mahasiswa. Persis sebetulnya ketika saya menyadari bahwa saya adalah ABCDE tadi itu, sebetulnya pada saat yang sama, satu sisi saya sadar adanya identitas-identitas esensi tertentu tentang diriku, tapi di sisi lain, karena saya menyadarinya, saya juga tahu bahwa saya bukan itu semua. Jadi dalam momen yang disebut kesadaran diri, ada penggandaan dari diri kita satu. Satu sisi sebuah aku objek, di mana aku menyadari bahwa aku ini punya karakter, punya ciri-ciri identitas seperti ini. Tapi di sisi lain juga ada aku subjek, yang melakukan refleksi itu, yang menyadari bahwa aku seperti ini, seperti ini, dan tentu juga menyadari bahwa aku bukan yang itu semua. Contoh untuk pembendaan diri ini, bagaimana manusia itu menyadari dirinya sebagai yang bukan dibendakkan, sebagai yang menolak dibendakkan, itu tampak dalam contoh bagus sartre tentang regar, pandangan, tatapan. Dan contoh yang dipakai juga, contoh yang sangat menohok. misalnya Anda sedang mengintip orang. Ketika Anda menatap orang, mengintip orangnya, atau Anda menatap dengan kerling mata Anda, sudut mata Anda, sebetulnya Anda itu sedang mengobjekkan orang. tatapan mata Anda itu membendakkan, mematikan, mengobjekkan orang. Dan itu Anda sadari ketika saat Anda sedang mengintip begini, ternyata lalu ada orang yang memotret bahwa Anda sedang mengintip. Anda sedang mengintip, dan lalu Anda baru sadar bahwa ada orang yang melihat Anda sedang mengintip. persis pada saat itulah. Ketika Anda mengintipi orang, Anda merasa Anda adalah subjek yang mengobjekkan orang lain. Dan ketika Anda sadar bahwa Anda diintip juga oleh orang lain, lalu disitulah Anda sadar bahwa Anda adalah menjadi objek juga. Jadi, kita ada ketendurungan entah dalam relasi dengan sesama, entah dalam diri kita sendiri, untuk selalu membendakan sesuatu. Tetapi kita juga sadar bahwa ada dari diri kita yang melakukan itu. Dan nantinya dalam relasi antar manusia memang lalu itu menjadi konfliktual, karena relasi manusia adalah artinya saling membendakannya. Jadi sejauh kesadaran manusia adalah kesadaran untuk menidak. Saya menolak pembendaan orang lain, saya menolak tatapan orang lainnya. Sementara ketika saya menatap, saya juga sebetulnya membendakan orang lainnya. Dan kalau setiap orang bersikap seperti itu, saling menatap, maka relasi antar manusia itu bagi Sarkri adalah relasi yang konflik. Tidak ada pendamian sedikitpun. Itu makanya dalam salah satu kata yang terkenal dari Zong Polsat, long fair, se-lisur. Neraka adalah orang lain. Jadi orang lain bukanlah kesempatan untuk berkembang, sama sekali bukan yang untuk Sarkri, karena orang lain itu membendakan saya, dan saya menolak pembendaan itu, saya berusaha membendakan dia, maka lalu relasi-relasi konflik yang terus-menerus. Contoh lain yang muncul dari drama Wiklo, pintu-pintu tertutup. Bagaimana relasi manusia itu adalah relasi yang terakam. Jadi al-kisah dalam sebuah ruang tertutup ada tiga orang. Ada A, seorang laki-laki, B, seorang perempuan, dan C, seorang laki-laki. Si A ini, lelaki pertama ini, normal, heteroseksual. Maka dia menaksir si perempuan. Dia berusaha dengan segala cara menarik perhatian perempuan ini, cari perhatian begitu lah ya, supaya perempuan ini mau menjawab dia. Tetapi si perempuan ini rupanya dia lebih suka kepada si C. Jadi bayangkan, sebagai perempuan, Anda didekati orang yang Anda tidak suka. Sementara Anda berusaha mendekati si C. Yang ternyata si C ini homo. Maka si C ini justru mencari perhatian si A. Kebayang perasaannya si A, dia laki-laki normal, dia ingin mendekati si cewek, tapi dia malah didekati oleh orang homo. Sementara si cewek ini, dia menghindari si A, berusaha menarik perhatiannya si C, tapi si C ini malah merasa jisik didekati oleh perempuannya. Dan dia berusaha menarik perhatian si A yang membencinya. Jadi hidup itu seperti itu ya, menurut saatnya. neraka itu seperti itu. Ketika relasinya adalah relasi yang tidak pernah ketemu. Konsep lain yang saya kira sama untuk menerangkan bagaimana manusia itu sebuah kesadaran yang berusaha menolak esensi-esensi ya. Jadi dia, kalau tadi ada contoh Gerson de Caffrey yang selalu menyesuaikan diri dengan esensi-esensi ya. Padahal sebetulnya di dalam dirinya ada sesuatu yang dia tahu bahwa dia sebenarnya bukan itu. Ini dalam bahasa lainnya, kesadaran bahwa saya bukan itu ya. Dan saya menolak pembendaan seperti itu ya. Dan saya ingin semacam menjadi diri saya sendiri. ini yang disebut dengan neon ya. Nothingness. Sementara etre, esensi, itu adalah benda. Dan neon adalah kesadaran ya bagaimana manusia berusaha melubangi ada, melubangi objek-objek, dan dia menjadi dirinya sendiri. Saat menuliskan itu dalam buku yang sangat tebal, ini disertasi dia di Sorbon, letter neon, esed ontology fenomenologic, sebuah ontologi fenomenologis. Bila objek material seperti meja, binatang, ada begitu saja ya. Penuh dan bejal ya. Maka manusia, lewat pengalaman kesadaran dirinya, dia mengalami bahwa ada dualitas dalam dirinya. Dan begitu seorang manusia mulai melihat dirinya, melihat dirinya sendiri, pada saat itu mulai dia tidak lagi menjadi seperti dirinya. Di situ dia mulai membuka, ada sesuatu yang terbuka dalam dirinya, bahwa aku bukan itu ya. Peniadaan ya, penolakan inilah yang disebut sebagai neon, sebagai nothic. Momen tidak lagi itu menurut saya adalah momen saat manusia bisa mengambil jarak dari dirinya sendiri, dari esensi-esensi seperti karsong di kafe tadi itu. Dan momennya juga dinamai juga sebagai momen lubang atas ada. Jadi ketika saya katakan, ada esensi, harus sebagai bapak yang baik, harus begini begitu. Ketika saya bisa mengambil jarak dari esensi itu, lalu melobangi, menidak, meniadakan esensi-esensi itu, pada saat itulah yang namanya kesadaran diri sebagai neon, sebagai nothiness, yang menolak, yang meniadakan etri itu muncul. Dan lewat kesadaran diri, ketika saya meniadakan semua esensi tadi itu, maka lalu manusia sadar bahwa dia adalah bebas. manusia bebas, dia tahu bahwa dirinya bukanlah esensi-esensi tadi itu, dia menidak konvensi-konvensi itu, dia menyadari dirinya sebagai kebebasan yang total, sebuah kebebasan total yang juga tidak mudah, karena lalu Anda kayak semacam berhadapan dengan diri Anda sendiri, dan Anda harus menentukan diri Anda sendiri, sehingga Satre mengatakan bahwa manusia itu terkutuk untuk bebas. Dari gambaran filsafatnya yang mengenai mauves-fois, bahwa manusia biasanya selalu menyesuaikan diri dengan situasi masyarakatnya, tuntutan masyarakat, lalu manusia bisa menyadari, pembendaan-pembendaan itu dan menolaknya, dan ketika dia menolaknya, dia sadar bahwa itu adalah kebebasannya, sebuah kebebasan tanpa batas, sebuah kemungkinan tanpa batas, yang dirasakannya sebagai beban, tanggung jawab, karena dengan meninggalkan semua esensi-esensi itu, lalu dia harus mengisi hidupnya, mengisinya sendiri dengan tanggung jawabnya sendiri, dan rasa bahwa Anda itu dikutuk dalam kebebasannya, Anda itu berhadapan dengan seluruh kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas itu, itu membuat Anda masuk dalam situasi yang disebut nuseh. Anda lalu merasa kayak mual ya, mau muntah ya, nuseh. Menurut saat eksistensi manusia tidak pernah ditentukan sebelumnya, tidak ada Tuhan yang membuat manusia atau alam semesta, sekalian yang ada ini tidak memiliki ketentuan apapun, semuanya bersuat indeterminis. Bukan hanya manusia yang tidak memiliki arah, tujuan, serta makna, bahkan alam semesta pun, di mana kita hidup sama ya, tidak ada makna, tidak ada tujuannya, semuanya kontingen, seperti diri saya sendiri juga begitu, semuanya itu bisa ada, bisa tidak ada, sebuah kemungkinan yang murni yang terbuka lebar. Alam yang saya tempat ini juga bisa ada, tapi dalam sekejap juga bisa, tidak ada. Bagaimana rasanya hidup seperti itu? Dunia memang nyatanya ada, tapi tiap waktu sebenarnya bisa tidak ada. Atau diri saya sendiri, yang saya menyadari saya bukan SNCNC, saya bisa menolaknya setiap saat untuk membuat pilihan-pilihan saya sendiri secara murni. Ini membuat manusia dalam istilah Heidegger masuk dalam situasi yang disebut kecemasan. Sart memiliki istilah lain untuk rasa itu, yaitu rasa nuseh, pusing, mual, muak, mau muntah. Karena ada semacam kayak gamang. Ada gamang. Dan antara ada dan tidak ada, Anda harus bergulat dengan rasa mual, rasa pusing. Jadi nuseh adalah roman, novelnya tentang Ruk Kentang, seorang tokoh yang dikisahkan. Dia waktu itu sudah berjalan-jalan di Zerbang Rusembur, dekatnya sorben. Lalu dia duduk, lalu dia melihat pohon marunie, pohon marunie itu antar saja kayak pohon mangga atau pohon apa, yang akarnya keluar. Lalu dia melihat, akar itu muncul, kalau kita bilang, akar itu ada begitu saja, dari mana kita tidak tahu, tidak kelihatan, ke mana juga tidak tahu, tidak kelihatan. Dan tiba-tiba Ruk Kentang ketika melihat akar pohon itu, lalu dia menyadari, ya begitulah diri saya juga seperti itu. Bisa ada dan bisa tidak ada, dari mana saya ada dan ke mana saya ada, tidak jelas. Maka kalau dia semacam diinggapi oleh rasa nuseh, rasa mual, nuseh ini muncul dari fakta kontingensi. Kontingensi adalah kata kunci bagi Sartre, kata pertama yang dituliskan di buku yang ditemukan di Metro, Subway, kontingensi adalah kata yang dia impi-impikan saat pas di KSMA, kata magis, yang mencerahkan baginya, yang akhirnya menjadi kata kunci untuk menerangkan, ya eksistensi manusia itu, karena tidak ada esensi apapun, tidak ada kutat apapun, bersifat kontingen. Jati diri saya, pilihan-pilihan saya, semuanya itu bisa ada, bisa tidak ada. Jadi tidak perlu, tidak perlu harus konsisten, tidak perlu harus mengikuti pakam rendah. Anda setiap saat, bebas menentukan siapa diri Anda. Bagi Sartre, faktisitas manusia, fakta dia terlimpar, bahwa manusia itu berpartisipasi pada, seluruh ada di alam semesta ini yang memang kontingen. Ini yang disebut sebagai absurditas. Memang kata ini tidak menjadi kata kunci, kalau di Albert Camus, absurditas menjadi kata kunci, tapi kurang lebih hawanya sama, jadi absurdum, artinya memang tidak bisa dipahami. Dari orang yang tuli, kalau keluar kata-kata, kita tidak akan paham apa-apa. Jadi absurd, maka eksistensi ini memang tidak punya makna, makna yang pre-establish. Kalau ada makna itu Anda sendiri yang harus membangunnya. Jadi manusia terlimpar ke dunia, adanya berpartisipasi pada adanya universal yang bersebut kontingen, kesadaran akan kontingensi ini yang dinamakan juga dengan absurditas. Ini dari novel La Nusse, terbit tahun 1938, saya terjemahkan ini ya. Yang esensial adalah kontingensi. Maksudku, segala secara definisi, eksistensi bukanlah kenisayaan. Bereksistensi artinya ada di sana begitu saja. Apa-apa yang bereksistensi muncul begitu saja, bisa ditemukan begitu saja, tapi tidak bisa kita simpulkan apa-apa datinya. Menurutku ada orang-orang yang paham dengan hal seperti itu. Hanya mereka berusaha melampaui kontingensi itu dengan menciptakan sebuah adanya mutlak atau sebuah kausasui sebab akhir yang menyebabkan dirinya sendiri. Padahal tidak ada ada mutlak apapun yang bisa menjelaskan eksistensi. Tidak ada Tuhan, tidak ada esensi. Kontingensi bukanlah sesuatu yang palsu, bukan penampakan yang kemudian akan menghilang. Kontingensi adalah yang absolut itu sendiri. Implikasinya, kontingensi adalah sebuah gratuitas murni. Segalanya itu gratis. Gratis itu artinya sesuatu yang diberikan tanpa imbalan apapun. Gratis ya ada begitu saja, kita tidak tahu dari mana, pokoknya semuanya ada secara gratis. Kebun ini, kota ini, lingkungan hidup saya, masyarakat saya, termasuk diri saya sendiri, semuanya bersebut gratis, mirip dengan orang-orang lain yang mau-tak mau merasakan dirinya the throw. Artinya tak terbentuk, tak jelas, dan menyedihkan. kita ini sebetulnya bisa ada, juga bisa tidak ada kontingen. Tapi nyatanya kita ada. Dan keberadaan kita itu gratis. Tidak ada penjelasannya dari mana, untuk apa. saya juga tidak pernah meminta, yang jelas saya ada. Dan karena saya ada dalam situasi begitu, maka rasanya ya no say, rasanya muah. Atau dalam istilah lain yang dikatakan saat disini, keberadaan saya di dunia ini seperti sesuatu yang sebetulnya the throw, sebuah kelebihan yang tak perlu. Karena sebetulnya tidak ada, juga tidak apa-apa. Tapi kok iya ada, sehingga saya merasa keberadaan saya ini sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan. Dari tahun 1931, Sartre men-sistematisir tentang kontingensi, sebagai fakta begitu saja. Sartre merenungi tentang eksistensi, meja di depan mataku, roti, kursi, bintik hitam di kuning telur. Apa itu semua. Bagi Sartre, apa yang ada? Ada begitu saja, tanpa sepat, tanpa tujuan. Ya berada begitu saja, tanpa bisa disimpulkan sebagai sesuatu apapun. Dia liar, hadir, berada di depanku dan tak bisa dijinakkan. Dia berada, tapi juga tanpa kepastian, karena dia juga bisa tidak ada. Dan eksistensi hadir di depan kesadaran secara gratis, namun bersama dengan itu juga tanpa nilaian, keremehan, dan absurditas itu menjadi harga yang harus dibayar oleh kesadaran manusia. Jadi kita terkutuk untuk bebas, kita harus bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan kita. Tapi juga itu semua antara ada dan tidak ada. Mungkin lebih baik tidak ada, tetapi nyatanya kita ada. Sehingga keberadaan kita itu yang membuat kita mual, pusing, nose, atau kita merasa seperti the throw. Jadi, the throw itu, ini istilah khas Perancis, aneh leh the throw. Ada satu kelebihan, ada sebetulnya cewek ini yang dilirikin sama tempatnya. Sebetulnya kalau tidak ada, lebih baik. Tapi nyatanya dia ada. the throw, too much, superfluous, too many, unwanted, in the way. Jadi, rasa bahwa kita ini sebetulnya too much, ada di dunia ini. Kita ini ya superfluous. Tidak ada juga tidak apa-apa. Hey mister, you are the throw. Jadi ketika ada dua orang, lalu Anda tiba-tiba nongol. Jadi Anda ini kelebihan yang sebenarnya tidak perlu. Atau kalau ada contoh yang saya tuliskan di mana? Sebentar ini. Saya tutup sebentar. Oke. Sorry, Romo. Tadi sudah sampai mana ini? Apa sudah? Belum, saya baru. Oh, masih? Oh, iya, iya. Oke, oke. Silahkan. Bentar. Saya masih punya waktu 7 menit kan? Saya share dulu. Jadi situasi the throw ini misalnya begini ya. Mirip dengan situasi saat sepasang muda-mudi sedang ngobrol di sebuah cafe. Mereka sedang asik ngobrol. Ya, dua muda-mudi yang saling naksir, begitulah. Asik ngobrol seluruh dunia adalah coupling mereka berdua. Lalu tiba-tiba saat mereka asik ngobrol itu datanglah Johnny. Johnny, lalu bahasa-basi ya, karena itu teman mereka ya, lalu dengan bahasa-basi mereka, ayo John, sini. Mari kita ngobrol bareng. Tanpa diduga, ternyata Johnny mengiai ajakan itu. Dia menjadi orang ketiga di situ, lalu dia duduk di situ, dan selama berjam-jam, Johnny tetap duduk di situ. Di tengah dua orang itu yang sebenarnya hanya ingin berpacaran, ingin berdua. Tanpa bisa disalahkan, tanpa bisa dituduh sengaja mengganggu, Johnny ada hadir sebagai kelebihan yang tak perlu. The truth. Bagaimana perasaan pasangan itu yang ketambahan Johnny sebagai orang ketiga, sebuah kelebihan yang tak perlu, namun nyatanya ada di antara mereka. Johnny adalah simbol untuk segala yang ada di dunia ini. Faktanya ada. Meskipun kalau tidak ada, sebenarnya lebih baik. Namun karena nyatanya ada, rasa kita di depannya menjadi pusing, mual, melayang, mau, muntah. Kita kembali ke PowerPoint sebentar ya. Jadi saya tutup dulu. Jadi di depan pohon marunie yang mencuat keluar ya, rugang tang ya, tokoh dalam manusia tersebut menjadi gamang. Akulah akar itu, lebih tepatnya aku menyadari eksistensi akar tersebut. Kesadaran akar masih berjerat dari akar di depan mataku, tapi bersama dengan akar yang terbenam-terbenam dalam tanah, kesadaran ku terbenam juga terbenam menyatu dengannya. Gamang. Aku sadar akan eksistensi, tapi aku sadar pula bahwa kesadaran ku terbenam bersama eksistensi. Kesadaran manusia menjadi gamang, atau dia menyatu dengan akar yang terbenam, mampat jauh di dalam tanah. Atau dia menyadari bahwa meskipun terbenam penggelam, dia masih bisa membuat lupang untuk mengafirmasi dirinya ada. kegamaan roh kentang di depan kontingensi segala sesuatu, termasuk dirinya, mengatakan sesuatu tentang kesendirian hakiki manusia. Memang selalu ada orang yang berusaha mengatasi kontingensi dengan mencari sesuatu yang mutlak, sebuah kausasui, lalu Anda hidup dalam mau vesua, Anda hidup secara tidak otentik, Anda memegang esensi-esensi tertentu. Tapi bagi Sartre jelas tidak ada sesuatu pun yang mutlak yang bisa menjelaskan eksistensi. Kontingensi bukan topengnya, bukan sesuatu yang palsu. Rok kentang tidak menemukan adanya kausasui di akar pohon marunie. Tuhan juga tidak ada di bangku-bangku tempat orang dudukinya. Kausasui yang absen membuat manusia merasakan dirinya juga sekali mengikarinya sebagai sesuatu yang detro. Sesuatu yang tidak mesti ada, tidak seharusnya ada, tapi toh ada. Singkatnya, Rok kentang dihinggapi intuisi bahwa eksistensi ada dan berada sans raison d'être, tanpa alasan dan tanpa tujuan. Tentu, kalau kita lalu menilas balik hidup Sartre, sayangnya memang Sartre sendiri tidak selalu setia dengan ide-ide masa mudanya. Di usia tuanya, Sartre sudah menjadi ideologis, menjadi pendukung ideologi anti-humanis dan totaliter, seperti komunisme di Soviet, komunisme Mao. Jadi, lucunya, jadi malah dia mendukung resim-resim yang totaliter. Tapi kalau saya melihat, mungkin karena Sartre memegang dotrin kontingensi secara radikal itu, lalu bagi dia fine-fine saja juga. Satu kali bersikap anti kepada itu, lain kali bersikap mendukung, kunta ganti tanpa konsistensi. Dan Sartre sendiri ketika sebelum meninggal dalam salah satu wawancara, ketika ditanya, apakah masih ada satu proyek yang belum selesai dalam bilis syarat Anda? Lalu Sartre mengakui bahwa dia sebetulnya ingin menulis sebuah etika trakta tentang moral. Dan tentu tidak mungkin dia menulis sebuah trakta tentang moral dengan doktrin kontingensinya yang seperti itu. Tidak ada lagi berdoman baik dan buruk karena semuanya sifatnya adalah tanggung jawab mutlak dari diri sendirinya. Jadi menurut saya gariskan bila menurut Sartre untuk konsistennya. Bukankah dalam perilakunya Sartre justruh setia dengan ide kebebasannya yang dipraktekan dalam alam yang serba kontingen. Bagi Sartre tidak ada mutlak di dunia ini. Setiap detik orang bebas menentukan jawabat dirinya. Jadi kecaman Sartre setelah itu mendukung komunisme yang totaliter. ini Sartre dengan Nikita Khrushchev. Jadi ketika banyak pemikir seperti Albert Camus mulai mengkritik rejim Stalin yang membunuh jutaan orang mengkritik Uni Soviet Sartre justru menjadi pembela besar Uni Soviet di Perancis waktu itu. Lalu Sartre juga pergi ke Cuba dengan Vidal Castro dengan C. Guevara Lalu kalau Anda ingin membaca naskah lain saya tentang Sartre jadi saya sudah menulis satu artikel di bukunya kompilasi Filsafat eksistensialismenya Jom Paul Sartre. Baik itu yang bisa saya sampaikan kita masih punya waktu satu jam untuk diskusi untuk pendalaman. Terima kasih untuk perhatiannya. ya.